Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para sahabat sekalian di seluruh Indonesia salam sejahtera Oke kepada kesempatan ini saya mengulas atau review apa bukan review lah mengulas washing mesin ya mesin cuci front-loading mereknya LG ya ini Epiduty ya LG 10 kilo 10 kilo ini Inventor direct drive motor when you warranty ya Oke ini ada error kita sudah buka semuanya mesinnya tidak ada masalah kemungkinan error ini jadi kemungkinan air ya air 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 itu tidak match dengan timing ya Jadi kalau air terlalu kecil eh ini tidak match langsung error ya jadi kita setelah cek semua mesinnya tidak masalah semua connection oke ini tabungnya dalam ini ya ini tabung Oke Oke jadi ini satu hal yang kita harus yakini bahwa ini adalah eh buatan manusia ya Jadi siapapun siapapun dan juga bisa eh reparasi ini mesin cuci ya jadi tak perlu kita bawa ke mana itu ke eh tempat reparasi atau bengkel ke apa ya Oke atau panggil teknisi lah kita juga bisa buat Oke ini powernya power plug ini ini happy duty ya happy duty ya happy duty eh tidak colokkan ya tiga solokan beda dengan kita ya ini ini adalah apa namanya eh anggaran air ke sini sudah dibersihkan jadi ada kemungkinan air ini tidak apa lancar ngalir jadi ada timing timing jadi kalau terlalu lambat dia error ya ini pembuangannya ya ini pembuangan kita buang kesini ya kesini ini sistem ya karena ini sistem jadi kita konek semua saat ini kelas ayo 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 apa masalahnya nih albertau masalahnya apa nih jadi tabung basya ini apa nih ini ya ini water dispenser ini water dispenser oke oke ya jadi kita nih bisa simpan sabun ya otomatik ya softener apa yang wangi-wangi lah oke bahasa bukain bas oke ini buka ini ada kotor bisa yang dibersihkan inilah inilah ceritanya error itu air genang ya air genang tidak mau tuh tidak mau turun masih atau bagaimana ya ada error oke ini satu pintu satu pintu satu tabung ya besar pintu satu hal tabung eh eh coba lah di itu bas kerjain ayo biar kita tahu masalahnya apa ayo laki ayo laki ayo ayo coba kerjain nih ini dia lagi buat ini oke oke jadi masalahnya apa ini bas ini tadi supply air kurang oke ini plug ya itu power supply power supply ya kita cek strainer sudah bersih baru nanti mana strainer nih strainer ada di sini di sini oh ya masuk air ya ini strainer ya oke ini bisa buka ini ya 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 oke ini pakai player ya namanya ya untuk cabut ini ya oke ini untuk mesin itu saja yang di mesinnya jadi kalau supply air itu sudah eksternal di piping line lah ya ini nah piping line piping line ya supply air ya sini disini ya yang dari sini ya ini ya ini ini hose ya hose air ya di sini ya gitu ya iya oke oke mas lanjut bas saya ikut saja saya liatin kalau yang ini mereknya apa nih Speed Queen ya looking well oke semua konloading HP duty semua ini berapa kilo nih yang ini 12 kilo ya kita punya macam-macam merk ya udah terlihat banget cek aliran air ngalir atau tidak begitu bagaimana arus airnya oke oke ngalirkan lancar, lancar dari supply berarti kita cek kosnya, mungkin kotor ini juga ada sprayer, disini biasanya ada kemungkinan ada kemungkinan sumbat disitu jadi tidak lancar lagi jadi kalau memang mekanikalnya oke, semua oke jadi ini buatan manusia jadi kita tidak perlu takut untuk membukanya ya otak atik-otak atik dan kita harus yakin bahwa teknisi itu tidak lebih pandai daripada kita apalagi anda-anda yang punya pendidikan tinggi ya cuma keberanian saja daripada kita-kita ini orang kita bagaimana kita buka ini ini simple lah, kelihatannya menakutkan ya untuk orang yang tidak familiar mungkin menakutkan tapi harus yakin ya bahwa kita bisa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa orang yang cuma sudah kenal saja kita belum kenal dengan barang ini itu saja dan semua prinsip dari mesin istituci ini semua sama ya kalau power oke kalau ada error atau sumbat kalau yang ini mereknya beko ya ini beko ini working well juga semua bekerja dengan baik nah ini lebih apa ini sedang jalan ya ini sudah punya project waktunya tinggal udah pulang selamat menikmati ini air genang ya jadi ini errornya adalah masalah timing ya karena ini ada settingnya jadi setting itu air itu waktu ngisi ya sesuai ya sesuai jadi kalau air terlalu kecil sementara waktunya habis itulah error ini jadi kalau di check semua power oke ini ada ini 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 strainer ya strainer ini ini saringan lah selamat menikmati strainer sudah dicuci kita pasang kembali nah itu strainer ya saringan lah itu ya nah saringan sudah kita cuci kita coba saringan yang di host air oke connect ya water supply ya water supply oke kita connect semua kencang semua kita pastikan kencang ya kita buka partnya kita plug ya kita connect ini kalau ikut prosedur harus tutup dulu baru tes oke itu apalah jangan jangan tutup dulu bas biar jadi ini kita punya tes kita coba tes tentunya there's a gentle care gentle care staff nah nampaknya semua settle air masuk ya ya tahun air dari mana bas tidak masuk ke ini ya masuk ke ini ya masuk ke sini lupa masuk disini ya ini bisa tarik ya keluar masuk jadi masuk tidak nyair lewat sini ya ketahuannya ya lewat sini yang tidak enak inak tem enak 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 ini semua digital sudah masuk air air sudah masuk sudah setel ataupun dari sini tapi disini kalau sudah ini tapi ini yang paling jelas jadi kalau ada turbo shooting di cek kemungkinan itulah kalau selama ini masinerisnya mekanikalnya oke semua power oke berarti air problem yang sering air kurang ini sudah jalan oke sudah normal ya itulah salah satunya ya jadi kita tidak perlu sampai dipanggil teknisi atau kita bawa ini mesin-mesin ke tempat ini oke itu saja simple sekali ya karena ini sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah bikin manusia ya kita juga bisa memperbaikinya seperti orang-orang yang lain dan belum tentu mereka juga apalagi anda yang punya pendidikan lebih tinggi daripada teknisi itu nah gitu oke tapi sebelumnya terima kasih dan saya akan senang sekali seandainya sahabat-sahabat sekalian berkenan untuk klik subscribe like atau share ya dan dan komen semoga bermanfaat dan cepat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih